Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada anime Freeran Beyond Journey End. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Taukah kamu selama 26 episode Freeran berlangsung? Barulah pada episode 26 Freeran, sang karakter utama mendapatkan luka dari lawannya. Itu pun uniknya yang mendapatkan luka dari dirinya sendiri alias klonnya sendiri. 2. Pada episode 14 ketika Himmel seperti melamar pujaan hatinya yaitu Freeran. Ya walaupun Freeran yang gak peka sih, tapi sadar gak sih latar belakangnya itu bukan gereja melainkan jam dinding biasa. Karena dibawahnya hanya jalanan biasa. Dan ingat kebetulan ini terjadi di episode 14 di mana tanggal 14 identik dengan hari Valentine atau hari kasih sayang. 3. Pada episode 21 ketika Freeran akhirnya berhasil menciptakan mantra sihir. Untuk menghancurkan sihir Serie yang mengurung para peserta ujian, ada sepersekian detik di mana wajah Freeran berubah menjadi bayangan Serie. Ia memiliki dua arti. Pertama, Freeran akhirnya melampaui kekuatan Serie dan terus berkembang. Kedua, ya ini cuma iseng doang alias hanya easter egg di mana memperlihatkan bayangan Serie saat menciptakan sihir penghalang terkuat tersebut. 4. Taukah kamu bahwa judul Freeran Beyond Journey End? Jika kita ambil nama terakhir Freeran, itu jadi Eren. Ya, nama MC dari anime sebelah. 5. Pada episode 22 ada sebuah scene di manga yang diskip di animenya. Tepatnya ketika Tuan Stark diajak Virbel menjalani misi kecil di mana memperlihatkan Tuan Stark melawan babi hutan. 6. Pada episode 26 ketika Freeran menciptakan sihir golem untuk melawan klonnya. Mungkin jika kalian ingat golemnya mirip persis pernah diciptakan Freeran juga di era Himmel. Ya, tepatnya pada episode 5 di mana dengan lucunya Freeran menciptakan golem yang unyu. Ya, menjadikan teori di mana golem kecil ini sudah besar sekarang. 7. Taukah kamu bahwa Azen adalah guru dari Tuan Stark? Ya, benar. Dan kakak ini adalah master dari Tuan Stark. Hehehe, bercanda. 8. Kalian tahu nggak apa detail paling mengesankan dari 4 hero party Freeran ini? Mereka memiliki sisi buruknya sendiri dan berlawanan dengan diri yang dunia kenal mereka. Untuk Himmel, a fake hero atau hero palsu. Jadi, taukah kamu bahwa Himmel selama ini hidupnya tak bisa menarik pedang legendaris yang sudah dipilih untuk menjadi pahlawan alias pedang pahlawan. Tapi pada akhirnya tanpa pedang itu, Himmel berhasil mengalahkan Raja Iblis. Walaupun begitu, Himmel yang mengaku sebagai pahlawan palsu, tapi ia tetap optimis dengan tujuannya yaitu mengembalikan kedamaian dunia. Sungguh pahlawan sejati. Berikutnya, hater, korup, priest atau pendeta sesat. Kita bersingkat saja, hater suka mabuk-mabukan dan juga suka berbohong soal mabuknya, yang sangat terbalik dari statusnya sebagai seorang pendeta. Tapi ya, pada akhirnya hater mampu mengembalikan tugasnya dengan baik dari grup pahlawan ini. Next, ada Aisen Aquardly, warrior atau pejuang penakut. Kita semua tahu bahwa Aisen itu penakut, walaupun ia seorang warrior, bahkan tangannya sampai gemetaran juga, dan juga turun-temurun ke muridnya yaitu Stark. Tapi pada akhirnya Aisen berhasil melawan ketakutannya itu dalam mengalahkan Raja Iblis. Dan terakhir, disgraceful, mage atau penyihir yang memalukan. Kita semua tahu bahwa masa lalu Free Rain yang hilang, ratusan tahun, itu karena kalah oleh Iblis. Plus ia trauma melawan Iblis, sehingga akhirnya ditemukan oleh Himal dan kawan-kawan. Bahkan serie sendiri mengakui bahwa Free Rain hanya membang waktunya saja untuk hal yang tak berguna. Tapi pada akhirnya Free Rain sangat berpotensi menjadi penyihir terkuat sepanjang sejarah. 9. Tau ke kamu bahwa, kura-kura yang ditemui Free Rain dan Tuan Stark di hutan, itu adalah kura-kura yang sama yang ditemui Free Rain dan Fer pada episode 2. Artinya kura-kura itu sudah hidup lebih lama dan mungkin juga sudah berpindah-pindah tempat. 10. Pada episode 1 mungkin kalian tidak akan menyangka bahwa pada pemakaman pahlawan Himal, di peti matinya ia memegang pedang kan? Nah itu merupakan pedang pahlawan yang kita lihat pada episode 12, yang dimana pedang pahlawan itu tak pernah dicabut oleh Himal. Artinya adalah, di pemakaman Himal, pedang yang ia genggap adalah pedang tiruan atau pedang palsu. Tapi sekali lagi, siapa yang peduli? Tanpa pedang pahlawan pun, Himal beneran ngalahin Raja Iblis dan mengembalikan kedamaian. Dan kenapa fakta ini disembunyikan? Sesuai kata Free Rain bahwa mungkin ulah orang yang ingin menjadikan Himal sebagai pahlawan. Artinya hanya segelintir orang saja yang percaya, Himal telah mencabut pedang pahlawan. Dan pastinya orang selain anggota parti pahlawan, di pemakaman saat itu tak mengetahui bahwa itu merupakan pedang replika. Sebelas, di logo anime Free Rain terdapat tongkat sakti Free Rain yang menjadi simbol dalam bahasa Jepangnya. Dua belas, pada episode 12 ketika pada masa lalunya dimana Himal pertama kali merekrut Free Rain untuk gabung ke grupnya. Sebenarnya saat itu Himal berbohong alasan kenapa ia tertarik mengajak Free Rain dengan alasan bahwa Free Rain lebih kuat daripada penyihir manapun yang telah ia temui. Dan berkata hanya firasatnya saja. Padahal terungkap bahwa pada episode 27, Himal pertama kali bertemu Free Rain saat masih bocah. Yang artinya mungkin saja Himal sudah ingat siapa itu Free Rain dan berhasil menemukannya kembali. Tiga belas, jika kamu perhatikan ketika Fern dalam mood yang baik, ia mempunyai kebiasaan melebarkan atau membuka telapak tangannya ke bawah. Contohnya saat ia dibelikan kue, dipuji Free Rain, dan terakhir Free Rain yang bangga pada dirinya sebagai muridnya. Empa belas, iblis yang bernama Lukner mirip dengan Johan dari anime Monster. Apakah hanya kebetulan mirip saja? Lima belas, tahukah kamu bahwa teman masa kecil Wirbel mirip dengan Mikasa karena sama-sama menggunakan shawl berwarna merah. Jangan-jangan beneran Mikasa ya, tapi pindah anime. Enam belas, semoga tidak senang Free Rain. Ketika wajah Free Rain sudah begini, sudah dipastikan ia tidak mood dan juga memiliki firasat yang jauh lebih tajam. Buktinya di episode terakhir, Free Rain malah sudah tahu bahwa dia nggak bakal bisa masuk di dalam aula pelantikan karena udah dibanet oleh Serie selama seribu tahun. Tujuh belas, Lernan merupakan sesuatunya penyihir di season satu ini yang bisa melukai Free Rain dengan kemampuan sihirnya. Ya, klon Free Rain nggak dihitung ya, karena dia anomali. Delapan belas, sadar atau tidak walaupun Serie benci dengan sihir penciptaan ladang bunga yang dimiliki muridnya yaitu Flamme. Tapi faktanya di aula ujian, ia sendiri memiliki ladang bunga yang tercipta dari sihir. Jadi ada kemungkinan bahwa Serie lah yang membuat ladang bunga tersebut. Sembilan belas, pada ending lagu penutup di episode terakhir, akhirnya Shane bisa berlibur bersama sosok gadis, Onesan yang selalu menjadi impiannya. Ya, walaupun wajah gadis tersebut masih tertutup payung. Oh iya, ini cuma firasa tatmin aja ya, koreksi kalau salah. Dua puluh, burung putih yang kalian lihat di opening song pertamanya, merupakan burung yang sama ketika menyambut parti pahlawan di episode satu. Dua puluh satu, arti dari scene episode satu ketika memperlihatkan chapter enam, The Last Battle. Ya, kalian perhatikan ada scene ini di kembang api. Yang menurut tatmin sebenarnya tidak ada easter egg-nya. Karena jika kalian lihat di chapter enam manganya, itu memiliki judul yang berbeda. Dan arti kembang api ini hanya menceritakan perjalanan pahlawan himal dan kawan-kawan selama enam chapter dalam kembang api sihir. Dua puluh dua, tahukah kamu bahwa pada episode satu diperlihatkan Freeran menjalani perjalanan lima puluh tahun di kontinen utama, dan ketika scene ini di mana ia menawari tiga dan si penjual bilangnya empat, ternyata selama lima puluh tahun berikutnya, si Freeran kembali dan orang ini sudah jadi tua. Ya, ini adalah orang yang sama karena sama-sama menggunakan kacamata di mata kanannya. Lima puluh tahun memang sesingkat itu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan ataupun mungkin detail lain, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.